Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin, yang kelaparan, yang menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak demi anak manusia. Sebaliknya, Yesus berkata, Celakalah orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang dipuja-puji seperti yang dialami oleh Nabi-Nabi palsu. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan dan memahami sabda Yesus ini dengan cara yang benar. Sebab jika dipahami dengan salah, maka kemungkinan banyak orang akan takut, tertawa, kenyang, dipuji, dan mungkin tidak mau lagi berusaha dan bekerja karena takut memperoleh kekayaan. Oleh karena itu, kita perlu merenungkannya dan memaknanya lebih jauh. Apa maksud dari Yesus? Tekanan dari yang berbahagia adalah tentang sebutan demi anak manusia. Orang yang miskin, kelaparan, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak karena Yesus atau demi anak manusia yakni Yesus sendiri, mereka lah yang berbahagia. Secara psikologis, orang yang miskin, kelaparan, menangis, dibenci, ditolak, selalu mengharapkan suatu bantuan. Jika pengharapan itu diarahkan kepada anak manusia dan selalu setia untuk hidup sesuai dengan kehendak Yesus yakni anak manusia itu, maka orang-orang seperti inilah yang berbahagia. Kemudian, untuk yang celaka ada juga tekanannya yakni sebutan Yesus di akhir ungkapan celaka bagi orang-orang tertentu. Yakni disebut seperti yang dialami oleh nabi-nabi palsu. Mereka kaya, kenyang, tertawa, dipuja-puji, namun itu semua diperoleh karena kepalsuan. Mereka pura-pura memuji Allah, percaya kepada Tuhan, namun sesungguhnya mereka palsu, berpura-pura. Mereka seolah-olah mengatakan yang benar, melakukan yang benar, namun sesungguhnya itu semua kepalsuan, supaya mereka memperoleh pujian, memperoleh kekayaan, memperoleh sesuatu yang membuat mereka tertawa. Saudara-saudara terkasih dengan pemahaman seperti ini, kiranya kita memperoleh paham dan permenungan yang benar. Bahwa harta, kekayaan, dan usaha perlu tetap dilakukan. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Salah satu petunjuk yang mungkin juga bisa membantu kita, yakni tentang nasihat dan peringatan Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Dalam bacaan pertama hari ini, Santo Paulus mengajak kita untuk bersahabat dengan hal-hal duniawi. Bersahabat dengan segala sesuatu yang ada di dunia. menerimanya. Namun, buatlah itu seolah-olah kita tidak memilikinya. Yang dimaksud oleh Paulus di sini, bahwa kita memang harus tetap bersahabat dengan hal-hal duniawi. Dengan barang-barang yang ada di dunia ini. Namun, jangan sampai terikat. Atau bahkan lebih jauh. Jangan sampai diperbudak oleh hal-hal atau barang-barang duniawi ini. Maka ini kiranya sangat membantu kita untuk memaknai sabda Yesus. Supaya kita berbahagia, kita harus lepas bebas, merdeka, dan tidak diikat, serta diperbudak oleh barang-barang atau hal-hal duniawi itu. Kalau kita terikat dan diperbudak oleh hal-hal duniawi itu, dan kita hanya mau menikmatinya saja, tanpa mengingat Tuhan, maka kita akan celaka. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang palsu, yang hadir seolah-olah benar, yang hadir seolah-olah bertuhan, namun tidak sungguh-sungguh. Maka, saudara-saudari terkasih, mari kita hidup sebagai orang-orang beriman, yang bersahabat, menerima segala sesuatu yang ada di dunia ini, namun tidak diikat, dan tidak diperbudak oleh hal-hal duniawi, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang palsu. Marilah tetap setia dan berpengharapan, berpasrah kepada anak manusia, kepada Yesus sendiri, sehingga kita juga pantas menikmati kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Amin.